Mungkin bagian yang gue kurang suka adalah di bagian soundtracknya sih Oke balik lagi di PSR, kali ini kita akan review film Frozen yang kedua Must find the truth Frozen kedua ini berlatar 6 tahun setelah Frozen yang pertama Berarti Elsa dan Anna sudah mengalami pendewasaan Jadi keliatan juga di animasinya, di karakter sprite-nya itu Bener-bener keliatan dewasa, lebih tinggi Lebih... apa ya? Facial expression-nya juga lebih dewasa Jadi keliatan deh gitu kalau kalian nonton sendiri gitu Berbeda sekali dengan Frozen yang pertama gitu Jadi ceritanya ini mengungkapkan kisah masa lalunya dari kekuatan Elsa Atau origins dari powernya Elsa Yang berarti adalah mengungkap kisah masa lalunya dari bokap nyokapnya Elsa dan Anna juga gitu Jadi sempat di opening sequence-nya juga diceritain sedikit tentang masa lalu bokapnya Dulu bagaimana dia bisa menjadi raja Ada land yang namanya Enchanted Land itu dulu sejarahnya seperti apa Dan akhirnya setelah Elsa dewasa dia kayak semacam dipanggil lagi udah spirit gitu Dan disuruh balik ke Enchanted Land untuk menyelesaikan perserturuan antara Arendelle dengan Northundra Sebenernya Frozen kedua ini berbicara tentang coming of age sih Jadi kayak lebih ke maturity pendewasaan diri Makanya di sequence awal nih kita dikasih tunjuk lagu-lagu yang artinya Kalau kita udah dewasa tapi something's never changed gitu Jadi ini membuktikan jadi semua karakter yang ikutan nyanyi tuh mau ngasih tunjuk Kalau kita udah dewasa nih tapi memang gak ada perubahan Maksudnya kita masih bisa enjoy hal-hal yang kita lakukan 6 tahun lalu gitu ya Hal-hal yang sama gitu ya Jadi gak ada yang berubah kok kita masih bisa nikmatin kok gitu Masih berada di zona nyaman Disini yang gue suka setiap karakter utama ini punya karakter developernya masing-masing Olah punya, Anna punya, bahkan Kristoff dan Sven pun punya gitu Jadi beda banget sama di film yang pertama yang kayak Kristoff tuh cuma plot devices aja gitu Yang sebenernya ada dia dan gak ada dia tuh juga gak masalah gitu Bisa digantikan dengan karakter lain gitu Terus yang membuat film ini improve juga dari segi animasinya yang lebih gila banget Tonnya juga berasa banget, beda banget Warnanya jadi lebih pucat, lebih dewasa, lebih mature Tidak sewarna-warni, sekolorful di Frozen yang pertama Terus gue liat juga pemainan lightingnya itu bener-bener bagus banget Jadi gue ngerasa kayak visualnya ini kayak Zack Snyder gitu nih Pencahayaannya, terus kayak pemilihan warnanya gitu Itu yang membuat film ini terkesan dewasa dan dark gitu Tapi di lain sisi walaupun kesannya dark visualnya Tapi interaksi mereka, dialog mereka Interaksi dan chemistry yang dibawa tetap-tetap fun gitu Tetap warm gitu Pesannya pun juga warm banget gitu Lebih-lebih apa ya Lebih bisa masuk ke anak kecil lah gitu intinya Masih bisa gitu, masih bisa masuk ke anak kecil Di satu sisi gue juga ngeliat bagian adegan Elsa Show of Power-nya itu bener-bener kayak superhero movie gitu Banyak banget gitu Jadi ngerasa, wah ini sih kalo Frozen dibikin ala-ala superhero movie action sih Kayaknya cocok juga gitu Karena enak aja ngeliat Elsa kayak masuk ke dalam adegan action gitu Terus beberapa highlight lagi ketika Christophe punya kesempatan untuk punya lagu sendiri Itu bener-bener gue gak ngerti Kayaknya ini memang buat komedi aja ketika semua karakternya nyanyi itu Kita dapet feel-nya gitu Kita dapet emosinya Tapi ketika Christophe nyanyi Terlepas gue dapet emosi galau-nya Christophe Tapi gue malah ketawa gitu Karena ketika Christophe nyanyi itu dibuat ala-ala video klip boy band jaman dulu Kayak Boys to Men atau Westlife gitu loh Terus juga kayak Brian Adams ala-ala aransemennya juga gaya-gaya rock jaman dulu gitu Rock-rock 80an, 90an Jadi itu yang bikin gue ketawa-ketawa Terlepas gue mendapatkan feel galau-nya si Christophe Entah ini bisa jadi kelebihan atau enggak Tapi kalo memang temen-temen ngincer yang serius Mendapatkan feeling emosional Kayaknya ini bisa jadi kekurangan Karena ya gak dapet aja gitu Malah lucu gitu Terus seperti biasa Anna itu tipe yang pecicilan Dan Elsa lebih jadi seorang sister, big sister yang dewasa, yang dingin gitu Disini kembali lagi seperti itu Karakternya tidak berubah Justru komedi reliefnya disini ada di Olaf Yang dimana setiap dialog-dialognya itu Walaupun nyebelin Cetuk-cetukannya tuh Walaupun tidak pada tempatnya Tapi kadang-kadang bikin kita mikir gitu Jadi gue ngerasa disini ada pendewasaan dalam narasinya gitu Contohnya ketika mereka ada di kapal Terus mereka nyariin ada satu bagian di kapal yang tahan sama air Terus Olaf nyeletuk gitu Kalo misalkan ada bagian yang tahan sama air Kenapa kapal ini gak dibangun dengan bahan seperti itu aja Itu kan jadi bikin kita mikir Bener juga ya gitu Jadi banyak sekali cetukan-cetukan Olaf yang bikin kita mikir disitu Sebagai orang yang mungkin menuju pendewasaan diri gitu Mulai merasa mengerti Bahkan si Olaf kan narasinya adalah ketika dia udah mulai bisa dewasa Dia mulai jadi poetik gitu Terus mulai jadi mengerti banyak hal Mulai belajar baca Dan bahwa pendewasaan itu harus berani untuk move on Ke tahap yang lebih lanjut dan meninggalkan yang lama gitu Terus highlight lagi Ternyata dressnya Elsa yang baru Yang bener-bener baru itu disimpen nih Di trailer gue gak nemuin nih Ternyata disimpen di akhir-akhir gitu Di klimaksnya Itu bener-bener bagus banget Ketika dia nyanyi lagu Show Yourself disitu Bener-bener perubahan transformasi dressnya tuh Bener-bener bagus banget visualnya Lebih bagus daripada let it go Terus gue suka banget dimana Closure-nya tuh bener-bener pas aja sih menurut gue Gak terlalu dark Dimana kan kalo dark tuh biasanya Antara dua pilihan yang sulit Mereka terpaksa harus memilih Satu pilihan yang sulit Walaupun mengorbankan yang lain Disini memang benar Mereka dipaksa untuk melakukan pilihan yang sulit Tapi endingnya tetep win-win solution sih gitu Tetep happy ending gitu ya Wajar lah kan untuk Disney ya Beda cerita nih kalo nih film Untuk PG-13 atau R-rated Mungkin akan dibuat pilihan yang sulit Tapi overall walaupun happy ending Gue ngerasa anak-anak yang nonton ini Akan dapet value yang bagus sih Yang dimana ketika mereka mulai dewasa Mereka harus memilih pilihan yang sulit gitu Mungkin bagian yang gue kurang suka Adalah di bagian soundtracknya sih Gue expect gue akan dapet soundtrack yang lebih oke Daripada Frozen yang pertama Yang hampir semuanya gue suka nih di Frozen yang pertama Tapi disini soundtracknya malah Easy to forget ya malah gue bilang ya Seperti di lagu pertamanya itu All is Found yang dinyanyiin oleh nyokapnya Elsa itu Menurut gue jadi lebay yang Bener-bener emosionalnya sedih Manis Tapi Ketika di repress berkali-kali pun Gue malah Ya gak inget gitu Gak easy listening aja gitu Beda banget sama Let it go Yang easy listening Atau You wanna build a snowman Yang easy listening gitu Bahkan termasuk Into the unknown Into the unknown itu Ketika gue ngeliat Redis title-nya Yang dinyanyiin oleh Panic at the Disco Malah lebih menarik Panic at the Disco version gitu Daripada yang dinyanyiin Elsa Terus Gue mencari pengganti lagu Dari For the First Time in Forever Yang akhirnya diganti Dengan lagu Something's Never Changed Itu juga gak easy listening Dan gak bisa bikin apa ya Bikin se-app for the first time in forever Grandenya gitu Orkestranya gitu Mungkin yang paling fun adalah Lagunya Olaf When I Am Older Itu mungkin bisa menggantikan Lagunya Olaf yang di Frozen pertama Karena disini bener-bener fun banget Dan lucu sih Terus narasinya juga bagus gitu Lirik-lirik Tapi overall Film Frozen kedua ini Masih layak banget Untuk ditonton Bahkan gue bilang harus ditonton Kalau kalian suka sama Frozen pertama Karena pertama animasinya nih Improve banget jauh gitu Lebih enak ngeliatnya Terus juga visualnya Mereka mulai mikirin Pemilihan warna Terus lightingnya juga dimainin Exposurenya Jadi macem-macem deh Jadi secara visual Mereka bener-bener Mikirin banget gitu Terus juga dari segi cerita Itu juga mulai ada pendewasaan Lebih mature Mereka tau Mungkin anak-anak yang nonton Di Frozen pertama itu Udah mulai dewasa Jadi seiring berjalannya waktu Filmnya pun juga Mengalami pendewasaan Walaupun tonenya dark Tapi tetap bisa dinikmatin Buat anak-anak Karena value-nya juga bagus Buat anak-anak Overall Untuk film Frozen kedua Gue kasih 9 per 10 Untuk film animasi Mungkin bisa dibilang Ini film animasi terbaik Yang gue tonton ya Pada tahun ini ya Oke paling gitu aja sih Kalau temen-temen punya komentar lain Tentang film Frozen kedua Let me know Comment aja di bawah Thank you udah nonton Seperti biasa komen yang subscribe R kata Play it Don't stop Just reward Scud D Hearts New season Sampai jumpa D Watch Dabar Tentang film